Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Walau harga gas LPG 3 kg tidak mengalami kenaikan harga sejak 2 pekan terakhir ini Gas melon LPG 3 kg bersubsidi menghilang di kota Gunung Sitoli Untuk mendapatkan gas LPG 3 kg, warga Gunung Sitoli terpaksa rela mengantri di sejumlah pangkalan Bahkan ada yang menunggu hingga berhari-hari Mensiasati kelangkaan gas LPG 3 kg, warga kini memasak menggunakan listrik dan kayu Seperti Dorota Elase, seorang warga, dirinya sudah 2 hari kehabisan gas LPG 3 kg Walau dicari ke berbagai pengecer dan pangkalan, namun ia belum juga mendapatkan gas LPG 3 kg Untuk mensiasatinya, dirinya terpaksa memasak nasi dan air serta memasak telur dengan menggunakan listrik Ada berapa kali datang kemarin? Di sini tidak, baru sekali ini, di tempat lain kemarin Di tempat lain juga posisinya kosong ya? Udah berapa hari gak dapat stok gas? Dua hari, kalau aku ya dua hari Jadi selama ini karena gak ada stok gas, bagaimana cara Ibu memasak? Kalau seperti air ya, pakai cerai listrik Jadi ini tadi kecewa ya, karena gak dapat gas ya? Seperti kemarin saya masuk dulu pakai resmi Kelangkaan gas LPG 3 kg di kota Gunung Sitoli, Nias Direspon Komisi Dua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunung Sitoli Sejumlah anggota dewan melakukan sidak ke berbagai agen Dan pangkelan gas LPG yang ada di kota Gunung Sitoli Saat melakukan sidak, Komisi Dua DPRD Kota Gunung Sitoli Menemukan sejumlah agen yang menjual 4 hingga 5 tabung gas LPG 3 kg kepada satu orang pembeli Serta menemukan lokasi usaha pembuatan dodol durian Kedapatan menggunakan puluhan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi Menurut Yan Rarado Dogea, Ketua Komisi Dua DPRD Gunung Sitoli Atas temuan tersebut, DPRD Gunung Sitoli akan segera melakukan rapat Dengan pendapat dengan pemerintah kota Gunung Sitoli Membahas kelangkaan LPG 3 kg yang ada di masyarakat Serta mempertanyakan temuan yang terjadi di lapangan Dimana kita melihat selama ini Bahwa masyarakat memiliki banyak kegiatan-kegiatan dalam sebuah keluarga terganggu Hingga apa yang menjadi keluar masyarakat minimal dulu kita tahu Dimana kendala sampai ada kelangkaan Gas LPG yang 3 kg Kira waktu di pangkalan apa yang ditemukan itu Pak? Pertama dulu pada saat kita turun ke lapangan Jatah yang seharusnya wilayah Gunung Sitoli Satu minimal satu dua untuk satu keluarga Ada sebagian yang menumpuk Ada tiga empat satu orang pembelian Jadi disitu mungkin salah satu kendala Kenapa tidak rata Para konsumen kita mendapatkan gas LPG yang 3 kg Dan disini di UD tanda jadi Kita juga memahami Memberikan sebuah informasi Bahwa gas 3 kg itu Bukan untuk kebutuhan para pengusaha Itu adalah untuk kebutuhan masyarakat Tengah ke bawah atau yang namanya kategori kerjakan miskin Dengan dilakukannya rapat dengan pendapat Nantinya tidak ada lagi kelangkaan gas LPG 3 kg di masyarakat Dan adanya sejumlah agen pangkalan dan pengusaha Yang kedapatan menyalahgunakan LPG 3 kg Nantinya akan diberi sanksi pencabutan izin usaha Dari Gunung Sitoli, Nias Sumatera Utara Tim Waspada News TV melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terus dukung Waspada News TV Dengan subscribe, like, komen, dan share Jangan lupa aktifkan lonceng Untuk mendapatkan informasi terbaru Di channel Youtube Waspada News TV Waspada News TV juga hadir Dalam bentuk website Jangan lupa kunjungi website kami Di waspadanews.tv ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton